Intro Pemirsa Serikat Aktor di Amerika Serikat kembali melakukan mogok masal Kali ini melibatkan sekitar 2.500 aktor pemeran tokoh video game Seperti mogok aktor film dan TV pada 2023 Ancaman teknologi kecerdasan buatan alias AI berada di balik mogok kali ini Selengkapnya dilaporkan tim VOE Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saksikan terus USM News hanya di USM TV Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andy Norris adalah aktor yang gerak tubuhnya diambil lewat proses motion capture Atau penangkapan gerak Untuk memerankan tokoh antagonis Lilith dalam permainan video Diablo seri keempat Dan sejumlah video game lainnya Produsan video game ingin menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI Untuk memanfaatkan hasil perekaman gerak tanpa memberi kompensasi tambahan untuk pemeran seperti Andy Memicu mogok oleh anggota serikat aktor Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists disingkat SAG-AFTRA Basically these companies have the ability when we work for them to keep a library of our performances In our case our movement, our action, our acrobatics And they're able to give it to a machine to then study that Basically become us and spit out new performances without us, without our knowledge And that is scary and that is something that could absolutely kill our industry Para aktor menesak perlindungan terhadap ancaman AI terhadap mata pencarian mereka Dari produsen-produsen video game utama termasuk Activision, Electronic Arts, dan Take-Two Productions Pihak produsen lebih terbuka untuk memberi kompensasi untuk aktor pengisi suara video game Tapi tidak untuk aktor motion capture Ancaman AI sebelumnya juga memicu mogok SAG-AFTRA Yang lumpuhkan Hollywood selama hampir 4 bulan pada 2023 Selain mogok penulis naskah yang terjadi hampir bersamaan Demonstran umumnya berharap mogok kali ini tak akan berlangsung selama mogok 2023 Tapi analis mencermati proses produksi video game Umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan program TV atau film layar lebar Sehingga produsen punya lebih banyak ruang untuk bernegosiasi Para aktor yang mogok juga merespons positif digulirkannya Sebuah perundangan di Kongres Amerika Serikat bernama No Fix Act Yang akan melarang pemanfaatan AI Untuk memanipulasi suara, wajah, dan gerak-gerik seseorang tanpa izin mereka Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Terima kasih kerana menonton! ほど